Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya Dewi Niki Nah hari ini seperti yang udah ketulisnya disini Katakanao benkyo shimashou Mari kita belajar katakana Jadi kita akan melanjutkan pelajaran menulis katakana ya Nah kemarin saya udah ajarin yang akasatana Akasatana itu a-i-u-e-o kaki ku keko sashi suset Nah berikutnya kita mau belajar tentang Ha-ma-ya-ra-wa-un Ha-ma-ya-ra-wa-un Ya, nih liatnya tangannya kedinginan soalnya Ha-ma-ya-ra-wa-un Ya, kayak gini ya teman-teman Kita mulai dari Ha-hi-fu-he-ho Langsung aja Keren ya, bisa hilang Ha-hi-fu-he-ho Ya, kita masuk dari Ha-hi-fu-he-ho Ya, kita masuk dari Ha dulu Ha-hi-fu-he-hoo Ini gampang banget ya teman-teman Kayak tulis sli di go-boa Ha-hi-fu-ha Oke ya berikutnya Satu Dua Dua step ya teman-teman Sekali lagi ya Kayak huruf korea Oke berikutnya Ini gampang lagi Jadi cuma satu Gampang ya Oke berikutnya He He juga Ini sama kayak He Hiragana ya Jadi gampang lah ingatnya Satu kali penulisan ya stepnya He He Oke berikutnya adalah Ho Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat ya Jadi Ho Oke gini ya teman-teman Ho 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 Oke selesai yan ha Kita masuk ke Ma Mi Mu Me Mo Ma Mi Mu Me Mo Oke kira-kira kayak gini ya Kita masuk ke Ma dulu Ma Satu Dua Ya teman-teman Satu Dua Sekali lagi Satu Dua Satu Dua Satu Dua Ini bacanya Ma 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 Oke Berikutnya adalah Mi Ini gampang ya Satu Dua Tiga Dari atas ke bawah ya guys Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Kira-kira kayak gini ya Berikutnya adalah Mu 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 Satu Dua Satu Dua Sekali lagi ya Pelan-pelan ya Satu Dua Satu Dua Sorry gue Karena kegedean ya Agak susah nulisnya Jadi Mu Seperti ini ya Mu Berikutnya adalah Me Satu Dua Dua Ya Gampang ya Satu Dua Satu Dua Satu Dua Oke berikutnya adalah Mu Satu Dua Tiga Ya Jelek banget Sekali lagi ya guys Satu Dua Tiga Kenapa jelek gini ya Oke Satu Dua Tiga Ya Jadi Tiga Step ya Teman-teman Sekali lagi kita tulis Seperti yang kalian lihat ya Teman-teman Yang bagian bawahnya Ini agak panjang Dikit Satu Dua Tiga Jangan terlalu Kepanjangan juga Kayak gini ya Maksudnya dia panjang Tapi gak terlalu panjang Sekali Tapi lebih panjang Daripada yang Step yang awal Oke Nah Kalau Masih ingat yang Me Tadi Me Ini bacanya Me Memo Memo itu Yaitu Memo Apalagi Memo Oke teman-teman Sekian Berikutnya adalah Ya Ya Yuh 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 Aku gak bakal jelasin lagi ya Kenapa sih gak ada Y Gak ada Y Soalnya memang gak ada Gak bakal dijelasin lagi Karena udah dikasih tau ya Pas Hiragana Kalau masalah Nah ini Ya Ya Yuh Nah Mirip sama hiragana ya Kalau hiragana kayak gini ya teman-teman Hiragana ada Teng-teng Terus ininya lebih kayak Bulet gitu Nah kayak gini Ini hiragana Tapi kalau katakana Lebih runcing Dan gak ada Teng-tengnya Oke Gak ada Teng-teng Langsung aja kita masuk ke Ya dulu Ya Satu Dua Satu Dua Oke Ya Ya Berikutnya adalah Yuh Satu Dua Kayak urut Korea ya Ini juga Satu Dua Sekali lagi Satu Dua Satu Dua Kayak gini ya Ini Yuh Berikutnya adalah Yuh Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Sekali lagi ya teman-teman Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Kayak huruf E kebalik Huruf Tiga Angka Tiga Berarti ya Kalian ingetan Angka Tiga aja Kali ya Biar lebih gampang Mirip ya soalnya Ini juga gaya huruf Korea ya Oke Yang berikutnya adalah Kita masuk dari yang Ra dulu ya teman-teman Ra Satu Dua Satu Dua Oke Sekali lagi Satu Dua Satu Dua Ini Ra Ramen ya Ra Men Ramen Berikutnya adalah Ri Nah ini dia mirip kayak Hiragana Tapi Ada bedanya dikit Kalau Ri nya katakana Seperti ini ya Satu Dua Kalian tau bedanya apa Ini katakana ya Kalau Hiragana Dia lebih kayak Gini Lebih Ada lengkuk Lengkuknya gitu loh Ini Hiragana ya Atau Begini Ini juga Ri Ini Hiragana Or Kalau katakana dia Sekali lagi ya Kayak gini Lurus Sebelahnya agak bengkuk Kayak gini ya teman-teman Jangan salah-salah Berikutnya adalah Oh Kacau Satu Dua Ya Satu Dua Sekali lagi Satu Dua Ada cengkukannya Di sini Di belok Di belok Dulu Dulu Oke Berikutnya adalah Re Re Gampang ya Satu 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 Kali Sekali lagi ya Teman-teman Kayak gini Wih Gitu Dilepasin Wih Gitu ya Agak tinggi Dikit ya Jangan 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 Begini ya Nulisnya gini ya Agak Ke atas Dikit Oke Jangan Sama juga Gini ya Jangan Jangan Kayak gini Pula Gitu ya Kayak gini Terakhir Terakhir Bukan Perakhir Sih Rari Rorero Ro yang Terakhir Oke Ro gampang Dua Tiga Ya Satu Dua Tiga Sebenarnya Yang kayak gini Ini Tiga kali penulisan Teman-teman Ya Sekali lagi Satu Dua Tiga Bikin Berdiri Dulu Kotak Tutup Berdiri Luduh Bukan Luduh Lada Didih Dua Tiga Jadi kayak gini ya Teman-teman Cara bikin kotaknya Ini Ro Bacanya Ro Oke Yang terakhir Bukan yang terakhir Wah 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 Ya Teman-teman Wah Wah Oke Kita mulai dari Wah dulu Ini yang terakhir ya Wah Tulisnya Satu Dua Ya Goyang Sorry Sekali lagi ya Satu Dua Oke Satu Dua Dua step Terulisan Sekali lagi Kita coba Satu Dua Satu Dua Oke Berikutnya adalah Wow Ini Jarang banget dipakai ya guys Jadi Kalau kalian lupa juga Gak apa-apa Tapi jangan lupa ya Kalau pas ujian Pasti ditanya soalnya Wow Satu Dua Jadi dia kayak Ini ya Satu Dua Kayak Fu Fu kan kayak gini nih Tapi dia ditambah Garis di bawahnya gitu ya Jadi ini Wow Wow Kayak gini ya Jangannya Nah yang terakhir adalah N N ya Tapi dia bacanya Eng Eng Bukan N ya Jadi Ini penulisannya gampang Satu Dua Satu Dua Nah ini jangan salah ya guys Ini dari Dari bawah ke atasnya Satu Dua Satu Dua Satu Dua Nah Yang temen-temen mungkin Suka salah itu Ini kali ya So Terus Mirip sama so ya Kalau so dia Begini Terus Dari atas ke bawah Ini so Kalau N Kalau Eng Itu dia dari Bawah ke atas Jangan sampai salah ya Temen-temen Terus juga Buat Fukushu ya Fukushu itu buat latihan lagi Mengingat lagi Shi sama Tsu Juga beda ya temen-temen Kalau Shi Oh salah Jangan Biar lebih gampang Kita ubah ya Sekali lagi ya Ini Ini Tsu ya Disini Shi Kalau Tsu dia Satu Dua Dari atas ke bawah Ini Tsu Kalau Shi Satu Dua Dari Bawah ke atas Jangan sampai salah ya Temen-temen Kalau pas nulis Biasanya ketahuan Ingat aja ini Kalau dia dari atas ke bawah Tulis agak berdiri gitu Kalau dia dari Bawah ke atas Miringin gitu Pertanda yang paling jelas sih Sebetulnya Ini sama Ini Tentengnya ya Tenteng Tenteng itu Ini Tenteng Tenteng Maksudnya Titik Oke Kira-kira Begitu ya Pelajaran Untuk hari ini Next time Kita bakal bahas Tenteng Tenteng Yang pake tenteng ya Gah Gih Gud Dan seterusnya Untuk hari ini Sekian ya Temen-temen Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Jane The way guys Buat kalian yang Pengen pelajaran Bahasa Jepang lainnya Jangan lupa untuk Subscribe Like Dan share video ini Ke temen-temen kalian Yang lagi belajar Bahasa Jepang Oke Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Jane Sampai jumpa lagi